Selamat datang ke TheGlingx Gaming Club, my codename is Raygrat, dan hari ini saya memainkan SV3, Aknight Defense, Children of Ursus Saya pikir ini cukup susah, mari kita mulai Jadi ini adalah semua operator saya Seperti yang anda lihat, sekarang saya menggunakan operator saya, tidak seperti sebelumnya Jika anda lihat video sebelumnya, SV1 saya hanya menggunakan 4 star dan 3 star, dan SV2 saya menggunakan half of my best operator saya, dan half of them tidak my best operator saya, tapi kali ini saya menggunakan half of my best operator Jadi, mari kita mulai misi Ini akan menunjukkan seberapa susah ini, dalam mode talent Diploi Myrtle dulu 3, 13, 14, diploi 6 7. 18. 18. 14. 14. 15. 15. 14. 15. 15. 15. 15. 16. 16. 15.15. 15. 15. 59. 15.65 15. 15. 15. 14. 15. 16. 16. 16. 17. 16. 18. 15. 15. 16. 20. 19. 17. 19. 24.unch. 19. 25. 10. 19. 19. 61. 19.DA fica karena ada musuh dengan atas art, jadi itu sebabnya saya pilih mutin-gah sekarang, waktu untuk deploy pakai Miracle Trovers deploy Exeggutor Sekarang menyebabkan poissons Slug yang bisa menyebabkan sudah selesai Menyebabkan Lapan di posisi ini Jadi Lapan bisa menyerah di sebelah kanan dan di sebelah kanan Ini tidak akan membantu, tetapi ini menurunkan efek eksplosinya Dengan skill Mutual Retreat 6 dan mengubah ke Hoshiguwa Retreat Mutual Perubah ke Silver S Passport Saya mengurangkan tidak menggunakan eksekutor atau Blue Poison Karena kita harus menunggu sampai Lapan bisa menyerah musuh Jadi eksplosinya tidak sukar Jadi tidak cukup bagus Untuk menyerah musuh Untuk menyerah musuh Sekarang Ini mulai menjadi susah Jangan khawatir Jika seseorang mati Masukkan lagi Masukkan lagi Untuk menyerah musuh Untuk menyerah musuh Sebenarnya saya tidak perlu menggunakan Lapan SK Dan hanya bisa menyerah musuh Sekarang lebih cepat sehingga selesai selesai yang bisa terbuka tapi setelah saya bermain game sedang selalu mati selalu harus kembali jadi ini cara yang saya lakukan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya